Pengamat politik Roki Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik bares krim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Seusai pemeriksaan sejumlah masa telah menunggu Roki Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Roki Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari Tribun News, Roki Gerung diperiksa pada Rabu, 6 September 2023. Ada pun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Roki Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Roki Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu, seorang wanita berambut pendek mendatangi Roki Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Roki Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi, wanita tersebut menanyakan soal pertanggung jawaban Roki Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Roki Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Roki Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Anda sadar gak apa yang telah Anda lakukan untuk negara ini, bentak wanita itu? Rupanya wanita itu tak sendirian. Ia datang bersama masa yang menggunakan baju putih bertuliskan, tangkap Roki Gerung hidup atau mati. Sementara terlihat petugas pelayanan masyarakat, Yanma, Mabes Polri sempat mengamankan Roki Gerung dan kawan-kawan dari masa tersebut. Terima kasih telah menonton!